Intro Neng Apa Kang? Aku mau mengajak kamu untuk sesuatu yang lembut-lembut Kan? Neng Kang? Ya, ya gitu deh Gini, ini masalah makanan Oh, makanan, iya, iya Jadi ini namanya bubur Tapi ini tidak sembarang bubur Buburnya sudah divaryasikan dengan berbagai macam selera dari orang-orang seluruh Indonesia Dan menghasilkan satu rasa bubur yang cita rasanya bisa dibilang oke banget Mau kan Neng, kan? Mau sih Kang Nah, ini Neng, buburnya di sini Neng Lebih sih, mas Mas Maaf pak Ini jendela apa pintu nih pak? Jadi orang sini, orang sini, orang lain nggak boleh masuk Oh Cuma khusus orang dapur gitu Oh gitu Iya Di sini kan spesialnya bubur Iya Saya pesennya pak ya Iya, baik pak Bubur satu Iya pak Sama itunya pak, bubur sama aksesorisnya Siap pak Eh, silahkan Leset di dalam Tunggu sana ya pak ya Iya, baik pak Lungun pak Sampai saya banget Nah Neng Sudah tersaji makanan yang aku bilang tadi ya Kita dari kecil memakan ini dan sampai sekarang tidak ada bosan-bosannya Bubur Yaam Ayam Kang Kamu di situ nih? Iya, di sini ya Kang Yang saya mau tanyakan Tahun berapa Akang awal untuk jualan ini? Jualan bubur ayam 1988 Di lokasi yang sama di sini Kang? Di sini, terus buka cabang lagi di Radio Dalam Di Jatiwaringin Yang bikin Akang beda dari yang lain itu apa Kang? Saya ramuannya Jadi saya kolah sendiri dari Sukabumi Jadi meskipun banyak di Jakarta Di tempat juga banyak Boleh dibuktikan rasanya pasti beda Nggak mungkin sama dengan orang lain Saya kan pesan bubur Iya Ini pesanan siapa? Pesanan eneng Kang Kan eneng pengen yang pedas-pedas Kamu kreatif ya? Iya Kalau masalah makanan cepat gitu Inisiatifnya tinggi eneng Bukan inisiatif Gragas Sekarang kita waktunya coba makanannya Geser Kang Geser Kang Yang itu Kang Geser kemana? Yang sebelah kan Pian eneng Iya Pak Terima kasih Pak Bapaknya baik banget ya Bapaknya baik banget ya Emang Kak Pepi Sekarang kita coba ya buburnya Kang Iya Coba ya Buburnya ya Dari mulai ayamnya nih Potongan ayamnya nih Ini pasti ayam-ayam pejantan ya Kang Iya Karena dari rasa dagingnya Dia lebih padat Dan lebih Berasa Berasa daging ayam Tuh Buburnya gurih Lembut Nih Ini agak kuning-kuning gitu ya Kang Kaldu Kaldu ayam Kaldu ayam Kang-kang Satenya nih Kang Jadi aduk kan Kalau eneng kasih Baikan Bumben Iya Jadi emang buburnya aja Basicnya itu emang udah enak banget Tambah ini biasanya tradisinya Biasanya ada Temennya Satenya-satenya kayak gini ya Kang Ada usus Ada Ati yang pelak Dan ada Telur puyuh Telur puyuh Kita coba dari sambalnya ya Wih ada aromanya Tajam sekali Ini yang saya tidak pesan tapi tiba-tiba datang Namanya apa tadi? Sebelak Sebelak Ini bahan dasarnya apa sih Kang? Kerupuk Kok kerupuknya begini Kang? Kerupuk identik digoreng Kalau ini direbus Ada kerupuk Ada sayurnya Telur Baso Dan dikasih ayam juga ya Kang Kita coba ya Enak Kang Belan Iya enak banget juga Belan Lama-lama ini dipunyah juga Hmm Nyam 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 Ini pedas Seger Kang Nah ini ada basonya Neng Coba Ini basonya produksi sendiri juga Serba bisa Coba ya Enak banget Enak banget Kalian ini yang makan Belum Enak banget Enak banget Emang enak Basonya juga Teksturnya tuh Lembut Keneng Ya kayak kamu lah kira-kira Kang foto dulu ya Kang kan bergerak di bidang bubur Nanti pada saat dipoto Kang teriak Bubur Gitu ya Kang ya Ayo Kang 1 2 3 Bubur 2 2 3 2 3